Rute penerbangan Bengkulu-Batam berhenti operasi sementara. Rute ini mulai beroperasi awal Agustus lalu setelah berhenti beroperasi selama 4 tahun. Kali ini pihak bandara bersama maskapai Super Airjet sedang melakukan evaluasi penerbangan. Pelasana tugas Kadis Perhubungan Provinsi Bengkulu-RAD ini menyampaikan, rute Bengkulu-Batam ini telah beroperasi selama 1 bulan. Namun jumlah penumpang dari Bengkulu menuju Batam atau sebaliknya minim. Dalam satu kali penerbangan, pesawat yang berkapasitas 120 penumpang ini hanya membawa 80 penumpang saja. Diakui Deni, antusias masyarakat Bengkulu untuk terbang ke Batam menurun pasca pandemi COVID-19, sehingga diperlukan evaluasi. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga terus mengupdate hasil evaluasi yang dilakukan bandara dan maskapai. Penumpang kita memang tidak sebanyak seperti sebelum kita ngopi. Kita setiap keberangkatan itu mereka paling banyak sampai 80 orang. Sedangkan sendi yang menghadap pesawat itu ada 180. Artinya tidak sampai setengah. Oleh sebab itu mungkin dari maskapai melakukan evaluasi, maka untuk sementara ini itu kita pending lagi untuk penerbangan. Siska Haliana RBTV melaporkan